Ya, pemirsa dua bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar tewas tenggelam di kolam limbah milik perusahaan Kelapa Sawit. Korban yang tidak bisa berenang tenggelam dan hilang setelah menceburkan diri ke kolam. Setelah mendengar kabar jika ada dua bocah hilang tenggelam di kolam limbah, warga desa Kota Tegak Kecamatan Dolop, Nasil Serendang Benagai, langsung beramai-ramai mencari keberadaan korban. Tak lama kemudian, jenazah keduanya ditemukan telah membiru dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Isak tangis pun langsung pecah saat melihat pocah kesayangan yang mereka banggakan, kini telah terpujur kagum. Perisiwa naas ini berawal saat kedua korban bersama teman-temannya sedang bermain di sekitar kolam. Tak berapa lama kedua korban masuk ke dalam kolam untuk mandi, namun naas keduanya tidak bisa berenang hingga akhirnya tewas tenggelam. Pasca kejadian ini, pihak keluarga berharap agar pihak perusahaan memberikan pagar pembatas di sekitar kolam agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Serendang Benagai, Bahir Rustandi, Anjus melaporkan.